Lembaga Administrasi Negara LAN memantau tiga titik pelayanan publik ada di Kabupaten Tabalong, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan RSUD Haji Badarudin Kasim. Kunjungan evaluasi ini untuk memastikan layanan publik yang disediakan pemerintah untuk masyarakat memenuhi standar yang telah ditetapkan kemenpan RB. Dalam kunjungan ini, pihak klan mengevaluasi dan memeriksa secara langsung kondisi layanan publik yang tersedia di tiga titik tadi. Ditemui usai memantau layanan publik di Aula Pengulur Rashid 26 September tadi, Peneliti Lembaga Administrasi Negara Trinor Aziza mengatakan ketiga layanan publik tersebut telah memiliki tiga poin utama, sesuai dengan standar yang ditetapkan. Seperti standar pelayanan, maklumat pelayanan, dan survei kepuasan masyarakat. Makanya kan kalau di pelayanan publik itu ada standar pelayanan. Standar pelayanan itu ada membuat apa-apa saja yang harus disampaikan oleh pemberi layanan kepada masyarakat. Misalnya seperti kejelasan biaya, apakah ada biaya atau tidak. Kemudian kejelasan waktu, waktunya apakah misalnya penjelasan rumah sakit misalnya gitu ya, untuk poli gitu, berapa lama layanan, kemudian alurnya itu harus jelas. Sehingga masyarakat itu tidak lagi merasa pelayanannya itu lambat. Asisten pemerintahan Setda Tabalong, Zulfa Nur dalam kesempatan yang sama mengatakan, pelayanan publik di Tabalong selalu diupayakan memenuhi standar. Seperti kejelasan biaya, waktu, ataupun alur layanan. Yang jelas pelayanan publik diberikan kepada masyarakat. Poin pentingnya adalah kepastian. Kapan waktu selesai, apa syarat, berapa biaya, di mana tempat pelayanan itu diberikan. Selain standar pelayanan, pemantauan juga dilakukan pada kualifikasi petugas layanan, respon layanan, infrastruktur, sarana dan prasarana layanan, hingga inovasi layanan. Furnama Sari, TV Tabalong, Belaporka.